NSHBA Season 371, Diculik dan Ditipu 50 Juta Orang itu hampir ketakutan dengan kata-kata Long Chen dan Duduk. Berapa nilainya 50 juta? Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama lebih dari 300 tahun, dan dia belum menghasilkan 50 juta Immortal King Crystal. Dapat dikatakan bahwa penjualan 35 ribu Immortal King Jing Long Chen sudah menjadi masalah besar baginya. Lebih murah? Bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa penawaran balik sama sekali? Apakah Anda akan melakukan bisnis? Melihat pria itu tercengang, Long Chen berkata dengan tidak sabar. Ah, ini tidak murah, benar-benar tidak murah, biarkan aku memberitahumu ini, itu diturunkan dari kakek-kakek-kakekku. Jangan lihat peti mati ini ukurannya kecil, tapi sudah ditutupi dengan tiga generasi naskah Jiuli. Ini adalah segel, dan tidak ada yang tahu apa yang disegel di dalamnya. Nenek moyang kita tidak bisa membukanya dari generasi ke generasi, dan ayah saya, ayah kandung saya. Dia. Dia ingin membukanya dengan paksa, dan cahaya hitam terbang keluar dari kotak, dan dia berubah menjadi abu terbang di tempat, yang ketika saya baru berusia enam tahun, aku melihatnya mati dengan mataku sendiri, dan aku. Pria itu kemudian berkata, suaranya tercekat, dan suaranya penuh air mata. Sial? Anda dapat dianggap dalam keadaan? Longchen buru-buru bertanya, udara hitam yang ayahmu ubah ketika dia meninggal, menunjukkan pola bunga, dengan enam kelopak, dan di setiap kelopak, apakah ada hantu pola? Kamu, kamu, bagaimana kamu tahu? Pria itu terkejut dan menatap Longchen dengan ekspresi ngeri. Akting itu, sial, bahkan Longchen hampir mempercayainya. Apalagi yang kamu lihat? Kata Longchen. Kenam wajah hantu itu membuka mulut mereka, menelan kabut hitam yang diubah ayahku, dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam yang jatuh di atas peti mati. Lihat, dari kata inilah yang terlihat seperti pola kura-kura. Titik. Pada saat itu, saya dapat melihatnya dengan jelas, kata itu sepertinya bergerak, tetapi setelah penelitian bertahun-tahun, saya benar-benar tidak dapat menemukannya, saya membencinya, tetapi saya juga menyukainya, dan ingin tahu apa yang disembunyikannya. Titik. Tetapi saya memiliki pengetahuan diri, saya khawatir saya tidak akan memahaminya dalam hidup saya, jika saya menemukan harga yang sesuai, saya akan menyingkirkannya. Jadi, lima, harga yang saya tawarkan tidak boleh kurang sama sekali. Pria itu menggertakkan giginya. Di bawah ketegangan, pria itu lupa apa yang baru saja dikatakan nomor Longchen. Sepertinya 50 juta, dan sepertinya 5 juta. Dia tidak yakin, tapi untungnya, pria ini memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, dan dia tidak memakai geng. Titik. Apa basis kultifasi ayahmu saat itu? Longchen bertanya. Ayahku adalah raja kerajaan pada saat itu. Pria itu buru-buru berkata. Hah? Longchen melotot. Ah, tidak bisakah Rilem King? Pria itu memandang Longchen dengan ekspresi bingung. Longchen sangat marah sehingga dia ingin menamparkan wajahnya, mengapa kamu tidak bertanya padanya saja. Saya ingin Anda meningkatkan basis kultifasi ayah Anda sedikit lebih tinggi. Apakah tidak apa-apa? Aku bertanya, ayahmu, kultifasi ayahmu. Longchen mengingatkan. Oh, kamu bertanya tentang kultifasi ayahku. Saya pikir Anda bertanya tentang identitas ayah saya. Ayah saya adalah presiden asosiasi Rilem King Provinsi Kingki pada saat itu, dan kultifasinya sudah menjadi dewa setengah langkah. Yang Mulia, itu hanya selangkah lagi, tapi sayangnya, sayang sekali orang tuanya meninggal muda, dan keluarga kami layu dalam sekejap. Sejak itu, saya menjalani kehidupan yang naik turun, ayah, anak itu tidak berbakti, saya telah mempermalukan Anda, ayah, Anda memiliki jiwa di surga, Anda harus memberkati anak itu untuk membangun kembali keluarga. Berbicara tentang kesedihan, pria itu menangis. Nima, bisakah kamu berakting? Apakah ini terlalu berlebihan? Hanya orang bodoh yang tertipu. Tapi drama itu sudah dilakukan di sini, jadi Long Chen hanya bisa menggigit peluru dan melanjutkan, mengeluarkan cincin luar angkasa dan berkata, Oke, jangan menangis, aku ingin peti mati yang rusak ini, tetapi kamu harus membiarkanku mengambil dua lagi. Setuju, setuju, pria itu sangat gembira dan mengambil cincin Long Chen dengan kedua tangan. Long Chen membungko dan mengulurkan tangannya untuk mengambil peti mati, tetapi tidak ada gerakan di sekitarnya. Long Chen merasakan hawa dingin di hatinya, dan itu benar-benar usaha yang sia-sia. Keterampilan akting idiot ini terlalu buruk. Panggilan. Tapi tepat ketika tangannya hendak menyentuh peti mati kecil itu, Long Chen meraih yang kosong. Long Chen, terpana dan marah, dan melihat sekeliling, dan sekilas melihat Jiuyu Luosha tidak jauh. Saat ini peti mati kecil ada di tangannya. Mencari kematian, berani merebut barang-barangku, meletakkannya, atau kamu akan jatuh ke tanah hari ini. Long Chen berkata dengan marah. Jiuyu raksasa memegang peti mati kecil dengan mencibir di wajahnya, betapa bodohnya, apa dekan termuda dan paling berpengetahuan dalam sejarah Akademi Lingqiao, tapi dia hanya menipu dunia. Saya bahkan tidak tahu segel Qian Wenfeng yang terkenal itu. Saat peti mati ini jatuh ke tangan Anda, itu juga merupakan mutiara yang cerah. Hanya ketika jatuh ke tangan saya, ia akan berkembang. Sekarang, itu milikku. Petik 2. Panggilan. Jiuyu raksasa menjentikan tangannya, dan cincin luar angkasa terbang di depan pria itu. Pria itu secara naluriah meraihnya. Ketika dia melihat 50 juta kristal raja abadi dengan rapi di dalamnya, dia merasa jantungnya berhenti berdetak. Titik. Cincin yang diberikan Longchen kepadanya hanyalah sebuah cincin kosong, tetapi Jiuyu raksasa benar-benar memberikan uang, artinya, mereka berhasil, dan mereka sangat sukses. Namun, tubuhnya mulai bergetar, dan ada sorot ketakutan di matanya. Dia memandang Longchen. Kamu Longchen, dekan termuda Akademi Lingqiao, orang yang merampok bank komersial Longteng. Itu usaha sampingan saya, buat uang tambahan saja, oke, transaksi berhasil, sesuai kesepakatan sebelumnya, ayo, tambahkan dua menjadi lima. Longchen mengulurkan tangannya. Pria itu memandang Longchen, dan kemudian kejiuyu raksasa, matanya penuh ketakutan, keduanya adalah monster yang menakutkan, dan dia bisa membunuhnya dengan satu nafas. Dia tidak mau, terlibat dalam perselisihan antara keduanya. Din Longchen, anak laki-laki itu memiliki mata tetapi tidak tahu gunung tai, saya tidak akan memainkan permainan ini, saya akan memberikan barang-barangnya kepada Anda, omong-omong, ini adalah 35 ribu yang baru saja Anda berikan kepada saya, dan saya akan memberikannya padamu bersama-sama. Orang itu wajahnya menjadi pucat. Meskipun uang adalah hal yang baik, itu harus dihabiskan dengan hidup. Apa yang kamu katakan? Saya, Longchen, menyukai uang, dan menerimanya dengan cara yang benar. Selama bagianku adalah milikmu, sisanya adalah milikmu. Longchen akhirnya hanya menerima 25 juta Immortal King Crystal, dan sisanya diberikan kepada orang itu. Bang! Pada saat ini, Jiyuyu raksasa akhirnya menyadari bahwa dia telah dibodohi, menghancurkan peti mati, dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Longchen! Jiyuyu raksasa tiba-tiba menggertakkan giginya. 50 juta Immortal King Crystal bukanlah apa-apa, tetapi dia sangat marah sehingga dia dipermainkan seperti monyet. Pria itu ketakutan setengah mati. Dia memegang cincin ruang di tangannya. Dia ingin mengembalikannya kepada Jiyuyu raksasa, tetapi dia tidak berani. Untuk beberapa saat, air mata keluar. Oke, aku di sini, dia tidak bisa menyakitimu, pergilah. Tidak ada hubungannya denganmu di sini, kata Longchen. Pria itu sangat gembira ketika dia melihat janji Longchen, dan mengeluarkan jimat teleportasi dengan berani, mengaktifkan jimat teleportasi dan langsung pergi. Jangan lihat saya, 25 juta yang telah saya hasilkan dengan kerja keras, dan saya tidak akan pernah mengembalikannya kepada Anda. Jika Anda ingin melakukannya di sini, saya akan menemani Anda. Longchen berkata dengan ringan. Begitu kata-kata Longchen keluar, orang-orang yang mendirikan kios sangat ketakutan sehingga mereka menutup kios dan mundur, memberikan ruang yang luas. Pada saat ini, Yu King Suan memindahkan langkah teratai dengan ringan dan datang ke sisi Longchen, diam-diam memperhatikan Jiu Yu Luosha. Apakah murid Dongfang Zicu gelombang putri kerajaan Susaku luar biasa? Jiu Yu Luosha melirik Yu King Suan, dengan sedikit kecemburuan di matanya, mendengus dingin, dan menunjuk ke arah Longchen. Tunggu, dalam 3.000 dunia, kepalamu akan diambil. Setelah berbicara, Jiu Yu Luosha menggelengkan kepalanya dan pergi, Longchen sedikit terkejut, Jiu Yu Luosha takut pada Yu King Suan. Kamu benar-benar cukup buruk untuk bisa melakukan hal-hal seperti menipu uang. Kamu tidak takut dekan Akademi Ling Kiao memarahimu. Yu King Suan memandang Longchen dan berkata dengan sedikit marah. Longchen berdagang dengan orang itu sebelumnya, dia bersembunyi di kejauhan dan menatap Longchen, melihat semua yang ada di matanya. Orang ini, dekan Akademi Ling Kiao, bahkan merampok dan menipu, dan tidak ada seorang pun di sana. Hei, untukmu, tidak peduli betapa tak tahu malunya aku, aku bisa melakukannya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah menemukan harta karun yang luar biasa. Longchen memiliki ekspresi puas di wajahnya, hehehe tersenyum dan mengeluarkan jepit rambut. Bab 3702, Mutiara Nirvana. Ini adalah harta yang bahkan kamu tipu untuk mendapatkannya kembali, mengapa aku tidak bisa melihat di mana hartanya. Yu King Suan menatap jepit rambut berkarat untuk waktu yang lama, tapi tidak tahu kenapa. Jepit rambut ini telah melewati beberapa tangan, dan para idiot ini sengaja menua beberapa kali untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Longchen mengeluarkan papan giyok putih dan mengetuk jepit rambut dengan lembut di papan giyok putih. Sesaat, pop. Dengan suara ringan, retakan halus muncul di jepit rambut, dan Longchen mengetuk beberapa kali lagi, dan karat di atasnya rontok. Namun, meski karatnya terkelupas, tidak ada kilau, dan masih sangat kasar. Longchen mengetuk lagi, dan retakan halus muncul di sana. Ketika karat jatuh kali ini, Yu King Suan akhirnya melihat ada seekor burung berekor panjang tergeletak di ekor jepit rambut. Menurutmu jenis burung apa ini? Longchen bertanya. Kelihatannya agak mirip Gu Feng, tapi kepalanya terlalu besar dan mulutnya agak bengkak. Saya belum pernah melihat burung seperti itu sebelumnya. Yu King Suan menggelengkan kepalanya. Orang lain juga melihat jepit rambut itu, tetapi mereka tidak dapat mengenalinya. Seseorang berkata, keluarga Feng juga memiliki cabang kepala yang besar. Kepala lebih besar dan kebijaksanaan lebih tinggi. Bagaimana mungkin, setiap cabang klan Phoenix memiliki catatan sejarah, dan tidak ada bentuk seperti itu sama sekali. Seseorang balas di tempat. Longchen tersenyum dan mengetuk lagi. Kali ini, jepit rambut mengelupas lapisan karat. Kepala burung itu jauh lebih kecil, tetapi mulutnya tidak kecil, dan terlihat lebih aneh. Ini, agak mirip totem kekaisaran kita Susaku. Seseorang berseru. Jangan bicara omong kosong, bagaimana Susaku bisa memiliki mulut seperti itu. Seseorang berkata, mungkin itu kelainan bentuk. Pria itu berkata dengan tidak percaya. Kamu tidak ingin mati, dan kamu juga bisa berbicara tentang totem. Anda pasti tahu bahwa Susaku adalah simbol suci di kerajaan Susaku, dan juga merupakan totem kepercayaan mereka. Itu sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Jika kata-kata orang itu terdengar di kerajaan Susaku, itu akan menjadi dosa besar. Ekspresi pria itu berubah dan dia dengan cepat meminta maaf. Yu King Suan menatap burung itu dengan ekspresi terkejut di matanya. Memang terlihat seperti Susaku, tapi mulutnya terlalu aneh. Hei, teruslah menonton. Long Chen tersenyum dan mengetuk papan giyok putih lagi. Ketika sepotong karat jatuh, orang-orang kuat dari Vermillion Bird Empire, termasuk Yu King Suan, berseru. Susaku meludah manik-manik. Mereka tercengang ketika karat pada jepit rambut terlepas sepenuhnya, memperlihatkan wajah asli burung itu. Itu memang Susaku, dengan ekornya yang panjang menjuntai ke bawah dan sayapnya sedikit melebar, berbentuk lagu yang terangkat ke langit, dengan manik kecil di mulutnya. Susaku memuntahkan manik-manik berarti sebelum Susaku Nirwana, ia akan memuntahkan esensi dalam tubuh dan memadatkannya menjadi sebuah manik. Manik ini mengandung kekuatan hidupnya. Jika Nirvana berhasil, ia akan menelan manik ini sebagai dasar kelahiran kembali. Jika Nirvana gagal, manik ini akan menjadi harta yang tak ternilai, karena api Susaku adalah keberadaan peringkat kelima di daftar api surgawi. Api Susaku, seperti api gagak emas, seharusnya dianggap sebagai api binatang buas, tapi bisa berevolusi. Api Susaku telah berkembang ke tingkat tertinggi, juga dikenal sebagai api Nirvana. Api gagak emas telah berevolusi ke tingkat tertinggi dan disebut api matahari, tetapi api Nirvana masih berperingkat di atas api matahari. Tapi api Vermillion Bert harus mengejar kesuksesan Nirvana, dan kemudian melewati sembilan bencana alam. Setiap reinkarnasi setara dengan satu Nirvana, yang sama dengan api Nirvana yang sebenarnya setelah sembilan kelahiran kembali Nirvana. Kekaisaran Susaku, dewa dari Amplop Susaku, mengabadikan Totem Susaku, jadi bentuk manik-manik ludah Susaku ini benar-benar jauh ke dalam jiwa. Hanya saja Susaku yang mereka lihat meludah manik-manik semuanya mural, dan Susaku dijepit rambut ini berbentuk tiga dimensi, jadi tidak ada yang mengenalinya. Setelah mengenalinya sekarang, semua orang tidak bisa tidak terkejut. Meski semua jenis jepit rambut mutiara dan jepit rambut emas bisa dihias dengan berbagai burung dewa, termasuk Phoenix dan Phoenix, tidak ada yang berani menggunakan burung Vermillion sebagai hiasan. Dikatakan bahwa Feng dan Huang adalah salah satu keturunan Susaku, mewarisi sebagian dari darah Susaku. Totem burung Phoenix tersebar di sembilan langit dan sepuluh tempat, tetapi Susaku adalah leluhur pertama, tetapi tidak ada yang berani melukis totemnya di halaman dalam, dan tidak ada yang berani melukis totemnya di halaman dalam. Gambarlah pola Susaku pada pakaian dan buatlah pada aksesori. Dikatakan bahwa Susaku adalah makhluk roh surga dan bumi. Orang yang dekat dengan jalan surga dan memiliki keberkahan yang dalam, dekat dengannya dan mendapatkan keberuntungan. Orang yang berumur pendek, dekat dengan mereka hanya akan membawa malapetaka, jadi selama praktisi tidak ada yang memakai ornamen Susaku, dan akan berakibat fatal jika salah. Dan kekaisaran Susaku, bahkan penguasa negara, tidak memiliki pola Susaku di tubuh mereka, dan bahkan pelat identitas mereka memiliki kata, Susaku, yang tertulis dalam Aksara Jiuli, alih-alih menggunakan pola tersebut sebagai simbol. Bisa dibilang pola Susaku adalah tabu, sehingga mereka kaget saat melihat jepit rambut dengan pola Susaku. Manik-manik di mulutnya. Yu King Suan dengan hati-hati melihat manik-manik seukuran butiran beras di mulut Susaku, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya yang indah. Itu seharusnya mutiara nirvana, tapi sayangnya, usianya terlalu tua, dan telah terkorosi oleh yin bawah tanah, dan kekuatannya hampir menghilang. Namun, apinya belum padam, King Suan, coba beri nutrisi dengan kekuatan api, mungkin kamu bisa menyalakannya kembali. Kata Long Chen. Long Chen, mutiara nirvana ini terlalu berharga. Anda menemukan jepit rambut, datang dan nyalakan. Yu King Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, mutiara nirvana adalah pembudidaya api yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak berani memimpikannya. Harta karun itu, jika dia menyalakannya, itu setara dengan membiarkan mutiara nirvana mengenali pemiliknya, dia sedikit malu. Lelucon yang luar biasa, Anda meminta saya, seorang pria besar, untuk memasang jepit rambut di kepalanya. Jangan membuat orang tertawa sampai mati. Berhentilah membuat masalah, cobalah, jika tidak berhasil, saya akan memikirkan cara. Jalan Long Chen. Ekspresi Long Chen membuat Yu King Suan tertawa gelombang melihat penampilan tegas Long Chen, dia tidak lagi sopan, jari gioknya terulur, dan nyala api warna-warni perlahan mengalir ke mutiara nirvana. Nyala itu adalah nyala pelangi. Saat api pelangi disuntikkan ke manik-manik nirvana, awalnya ada banyak bintik di jepit rambut, yang merupakan bekas erosi dari udara berawan bawah tanah, tetapi di bawah nyala api pelangi, bintik-bintik itu berangsur-angsur menghilang, dan jepit rambut itu sendiri tidak ada kerusakan sama sekali. Tetapi semakin cerah dan cerah. Semua orang tidak bisa membantu dipindahkan. Jepit rambut ini mungkin memiliki asal yang tidak biasa. Anda harus tahu bahwa senjata magis apapun hampir tidak dapat menahan erosi kikeru bawah tanah, dan begitu kikeru menyerang, itu tidak dapat lagi dihilangkan, dan akan dihilangkan secara paksa, itu akan rusak dengan sendirinya, tetapi jepit rambut adalah segar bugar. Om. Tiba-tiba manik nirwana bergetar sedikit, dan kemudian Longchen menemukan bahwa dunia luas muncul di manik seukuran sebutir beras, dan di tengah dunia itu berdiri sosok besar, yang mengesankan, itu adalah Susaku. Untuk sementara, Yu Kingsuan dan Longchen tertegun dan tidak percaya semua yang ada di depan mereka. Bab 3703, Kehendak Susaku. Ini adalah wasiat abadi Susaku. Yu Kingsuan berkata dengan ekspresi terkejut. Mungkin, itu bisa dilahirkan kembali dengan cara lain. Longchen tidak menyangka bahwa keinginan Vermilion Bird begitu kuat sehingga dipertahankan. Longchen, terima kasih banyak, kamu sangat luar biasa, kamu telah menemukan harta karun semacam ini. Yu Kingsuan memandang Longchen dengan rasa terima kasih di matanya yang indah. Anda harus tahu bahwa ini adalah kehendak Susaku, dan binatang yang mereka yakini di kerajaan Susaku adalah Susaku. Jepit rambut emas Susaku ini sangat penting baginya. Dalam nyalanya, ada kekuatan keyakinan, dan kekuatan keyakinan ini hanyalah makanan dari keinginan Susaku. Mungkin kehendak Susaku bisa melahirkan tubuh spiritual baru. Hahaha, itu hanya usaha kecil. Setelah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, saya masih memiliki visi ini. Longchen tertawa dan dipandangi oleh Yu Kingsuan dengan kagum. Kakak tidak tahu malu, itulah yang aku temukan. Suara Huolinger datang, dengan beberapa penghinaan dan beberapa keluhan. Saat Longchen melewati stun orang itu, Huolinger memberitahu Longchen bahwa ada harta karun di stun orang itu, jadi Longchen berjongkok untuk tawar-menawar dengan orang itu. Perasaan spiritual Huolinger luar biasa, terutama setelah menelan api Yansu, ia lebih peka terhadap kekuatan berbagai api. Tanpa dia, Longchen tidak akan bisa menemukan jepit rambut emas Susaku. Simpan muka untuk saudaraku, dan saudaraku akan memberimu kompensasi nanti, patuh, jadilah baik. Longchen tersipu dan buru-buru menghibur gadis kecil itu. Longchen tahu bahwa gadis kecil ini ingin melahap Orb of Nirvana, tetapi Orb of Nirvana pada dasarnya layu, dan energi kecil itu sama sekali tidak berguna baginya. Itu terlalu brutal. Melihat apa yang dikatakan Longchen, Huolinger berhenti berbicara dan terus tidur di Seven Treasure Glaze Glass 3. Sejak Seven Treasure Glaze Glass 3 muncul, dia dan Lei Linger telah berbaring di atasnya dan menolak untuk turun. Dalam kata-kata mereka, berbaring di pohon, saya merasa seperti tumbuh dewasa setiap hari, otak saya semakin pintar. Huolinger, bantu aku dan pinjamkan kekuatan api pada adikmu, kata Longchen. Saudaraku, kamu menggunakan kekuatanku sebagai bantuan, kamu baik atau buruk. Huolinger cemberut, sedikit tidak puas. Namun, mengeluh di mulutnya, dia masih memberikan kekuatannya pada Longchen. Longchen memegang jepit rambut emas Susaku dengan jari-jarinya, dan kekuatan api tak berujung mengalir ke jepit rambut emas. Anda harus tahu bahwa kekuatan Huolinger sangat kompleks, dengan semua jenis kekuatan, tidak seperti Yu King Suan, ketika kekuatannya mengalir ke jepit rambut emas Vermillion Sparrow. Pada jepit rambut emas Susaku, garis-garis muncul secara bertahap, dan garis-garis itu ternyata terdiri dari rune yang lebih kecil dari ujung jarum. Pada saat yang sama, Susaku di Nirvana Pearl menjadi lebih aktif. Ini adalah, Yu King Suan hampir tidak melompat ketika dia melihat rune itu. Rune ini adalah rune leluhur Susaku, dan juga rune kehidupan Susaku. Setiap rune mewakili semacam kekuatan supernatural Susaku. Ketika kekuatan Huolinger disuntikan, seluruh jepit rambut emas Susaku tampak terhunus, dan Susaku terbangun. Di atas rune, ada pancaran cahaya ilahi. Dalam kecemerlangan ilahi, seolah-olah Susaku kuno membubung ke langit, meninggalkan sensi yang berwarna-warni, cahaya ilahi itu seperti mimpi, seperti ilusi, membuat orang terpesona. Pada saat ini, jepit rambut emas Susaku tampaknya telah dihidupkan kembali, dan secara otomatis menyerap kekuatan api antara langit dan bumi. Melihat hampir sama, Longchen mengambil kembali kekuatannya, jangan sampai kekuatan api menghabiskan terlalu banyak dan Huolinger akan merasa tidak nyaman. Titik. Cahaya ilahi dari jepit rambut emas Susaku telah menarik perhatian banyak orang. Mereka memiliki sedikit kecemburuan dan keserakahan di mata mereka, tetapi mereka tidak berani memiliki hati yang buruk, karena mereka tahu bahwa kekaisaran Susaku tidak mampu membelinya. Sangat cantik. Melihat jepit rambut emas Susaku, pancarannya melonjak, Susaku tampaknya telah diberi kehidupan, dan cahaya ilahi bersinar, itu benar-benar indah, Yu King Suan tidak bisa tidak memuji. Jepit rambut emas Susaku ini adalah pasangan alami denganmu, dan cocok dengan tanah. Sepertinya sudah menunggumu, ayo, aku akan membantumu memakainya. Longchen tersenyum dan berkata, menempatkan jepit rambut emas Susaku. Perlahan dimasukkan ke dalam sanggul Yu King Suan. Wajah cantik Yu King Suan panas, tindakan Longchen agak terlalu intim, terutama di depan umum, membuatnya merasa sedikit malu. Tapi merasakan kelembutan Longchen, dia memiliki ekspresi gembira di matanya yang indah, dan dengan patuh mengizinkan Longchen memakai jepit rambut emas untuknya. Peringatan Kasim Wei, dia sudah lama melupakannya. Sangat indah, orang dan jepit rambut adalah satu, dan mereka saling melengkapi. Ini pertandingan yang sempurna, Longchen tidak bisa tidak mengagumi. Yu King Suan memiliki penampilan yang cantik dan wajah yang tiada taraf. Sekarang dia memakai jepit rambut emas di kepalanya, kemegahan ilahi jatuh, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kecemerlangan ilahi, seolah-olah gadis misterius sembilan hari itu berjalan ke dunia fana, membuat orang menyembah dan menyembah. Impuls. Mata Longchen penuh kegembiraan. Yu King Suan mendapatkan harta itu, tetapi Longchen bahkan lebih bahagia daripada Yu King Suan. Yu King Suan sangat tersentuh oleh senyum tulus itu. Tampaknya bahkan jika seluruh dunia meninggalkannya, pria ini akan selalu ada. Berdiri di sisinya, perasaan hangat itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tuan Istana Yang Mulia, Anda tampaknya, tampaknya, membangkitkan pancaran cahaya Susaku. Tiba-tiba, seorang murid perempuan dari Vermillion Bird Empire melihat ke belakang kepala Yu King Suan dan tidak dapat mempercayainya. Setelah wanita itu mengingatkan semua orang, semua orang memandang Yu King Suan. Setelah diamati dengan cermat, sebuah kelompok cahaya muncul di belakang kepalanya, dan ada hantu misterius di kelompok cahaya itu. Hanya saja kelompok cahayanya terlalu redup, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas, namun mata para pembangkit tenaga listrik kerajaan Susaku ini penuh dengan kejutan. Suzaku Senhui mengacu pada disukai oleh semangat kepahlawanan Suzaku kuno dan memberikan berkah dan kecemerlangan, praktisi dapat berkomunikasi dengannya dengan saleh, dan Suzaku Senhui akan terus berkembang. Senhui melancarkan serangan, yang dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis. Dikatakan bahwa Suzaku Senhui sangat kuat sehingga gelombang dapat memanggil roh kepahlawanan Suzaku ke dunia. Tentu saja, itu hanya legenda, dan tidak pernah ada rekor seperti itu dalam sejarah. Namun, kekuatan Suzaku Senhui terkenal di Kekaisaran Suzaku, dan Suzaku Senhui adalah simbol identitas. Begitu seseorang membangunkan Suzaku Senhui, merekalah yang dipilih oleh Suzaku, dan identitas mereka akan berbeda. Orang biasalah yang membangunkan Suzaku Senhui, dan secara teori juga bisa sejajar dengan raja. Yu King Suan sendiri tertegun. Dia tidak dapat membayangkan bahwa jepit rambut emas Suzaku ini telah membawa begitu banyak manfaat baginya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Masa depan yang mulia sudah dekat. Jika saya tidak rukun, ingatlah untuk membantu saya. Long Chen mengepalkan tinjunya dengan ekspresi sanjungan di wajahnya. Yu King Suan tiba-tiba diejek oleh Long Chen, dan menamparkan Long Chen dengan marah. Pria ini tidak benar, tetapi membuat orang tertawa dan suka mendengarkannya dan bersamanya. Dia tidak ingin menjaga sopan santun. Yah, untungnya Kasim Wei tidak ada di sini, kalau tidak dia akan diomeli lagi. King Suan, ayo pergi, aku akan memperkenalkan dua saudara laki-lakiku kepadamu. Kata Long Chen, dan memimpin kerumunan ke arah Stan Guo Ran dan Xia Chen. Bab 3704, kabur. Berapa harga gelang ini? Seorang murid perempuan dari Kekaisaran Burung Vermilien di samping Yu King Suan tiba-tiba menyukai gelang diok di kios. Apakah kamu akan membelinya dengan tulus? Beli dengan tulus, saya akan memberi anda harga yang tulus, 5.000 kristal raja abadi, dan saya tidak akan menjual satupun. Pemilik kios melirik wanita itu dan berkata dengan tegas. Setelah beberapa saat, gelang itu ada di tangan Long Chen, dan Long Chen menyerahkan gelang itu kepada murid perempuan itu. Kakak Long Chen, kamu sangat luar biasa sehingga kamu memenangkannya di tahun 1500, menyelamatkanku 3500 Immortal King Crystal, yang merupakan kesejahteraanku selama setengah tahun. Murid perempuan itu mendapatkan gelang itu dan sangat bersemangat. Tanpa henti. Awalnya, saat melihat nada pemilik warung, dia mengira pemilik warung sedang membicarakan harga cadangan. Melihat gelang itu sangat indah, dan itu adalah perhiasan berkualitas tinggi, dia siap untuk membelinya. Sekilas Long Chen dapat melihat bahwa pemilik kios menggertaknya karena tidak terlalu terlibat di dunia, jadi dia melangkah maju untuk membantunya menawar, dan akhirnya memenangkannya dengan harga 1500. Semua orang tercengang, harganya terlalu bagus. Kakak Long Chen, bisakah kamu mengajari kami cara menawar? Murid perempuan lain, dengan ekspresi memuja, juga akan membeli sesuatu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka keluar dan tidak tahu cara menawar. Melihat Long Chen sangat mengagumkan, saya ingin mempelajarinya. Yu King Suan menyaksikan Long Chen berbaur dengan murid-murid ini begitu cepat, dengan senyuman di wajahnya. Meskipun Long Chen mengenakan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dia sepertinya tidak pernah menganggap serius identitasnya, apalagi bersikap superior. Dalam hal ini, keduanya memiliki karakter yang sangat mirip. Melihat begitu banyak murid mengelilingi Long Chen dan sama sekali tidak memperlakukan Long Chen sebagai orang luar sudah cukup untuk membuktikan persona pribadi Long Chen. Long Chen batuk kering, dan bersikap sebagai penawar senior, sebenarnya, ada banyak faktor dalam tawar-menawar. Ada pun hal-hal seperti mengamati kata-kata, membedakan nilai, del, itu terlalu maju dan tidak ada waktu yang pasti. Saya tidak bisa belajar. Tapi tidak masalah, saya punya metode cepat untuk mengajari Anda di sini, meskipun Anda tidak bisa langsung menjadi ahli tawar-menawar, tetapi setidaknya Anda tidak akan dibantai terlalu keras. Petik 2 Kakak Long Chen, cepatlah, kami mendengarkan. Semua orang berkata dengan bersemangat. Long Chen berkata dengan tegas, sebenarnya, hal terpenting dalam tawar-menawar adalah jangan terlalu malu. Jika dia berani meminta 5 ribu, saya berani mengembalikan 500. Jika saya membayar kembali 500, dia akan memarahi saya. Tidak masalah jika dia memarahi saya, itu hal yang baik. Apa yang Anda takutkan? Saya takut dia ragu-ragu sebentar, lalu berkata, jika kesepakatan dibuat, maka saya akan merasa tidak nyaman, mengapa saya tidak berani membayar 50. Petik 2 Long Chen bahkan berkata dengan gerakan, dan satu orang memainkan dua peran. Semua orang langsung terhibur oleh Long Chen, mengira Long Chen terlalu lucu. Tetapi ketika Long Chen mengatakan ini, semua orang mengerti bahwa tidak ada batas bawah untuk tawar-menawar. Selama Anda tidak tahu malu, Anda tidak akan menderita banyak kerugian. Akibatnya, murid-murid ini mulai memandang Yu King Suan, Yu King Suan berkata tanpa daya. Kamu boleh bergerak bebas, tapi perhatikan keselamatan, jangan lari terlalu jauh, gantung papan nama, dan aktifkan sinyal jika terjadi sesuatu. Terima kasih, Yang Mulia, semua orang sangat gembira. Hei, jangan terlalu gila, jika Kasim Wei tiba-tiba kembali dan melihatku melepaskan kalian semua, maka semua orang akan dimarahi bersama. Desak Yu King Suan. Yang Mulia, jangan khawatir, kami akan kembali ketika kami pergi, kami tidak akan pergi jauh, dan kami tidak akan mempersulit Yang Mulia. Seorang murid perempuan terkikik, dan kemudian kelompok itu berpencar. Yu King Suan memandangi orang-orang yang seperti kuda liar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan kemudian menatap Long Chen yang tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ini semua salahmu. Saya memperkirakan bahwa 8, 9 dari 10 mereka akan kehilangan semua uang mereka. Murid-murid ini terbiasa berperilaku baik di Kekaisaran Susaku. Sekarang mereka dibebaskan, semuanya segar, dan mereka harus membeli banyak barang, karena mereka takut kehabisan uang dan tidak membeli beberapa barang yang berguna. Long Chen tersenyum dan berkata, Siapa yang bisa memberitahumu tentang keberuntungan? Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan membeli harta karun itu? Lagi pula, dalam hidup ini, jika Anda tidak menderita atau dibodohi, apakah itu masih disebut hidup? Yang kuat akan membayar uang sekolah, dan jika mereka tertipu, mereka akan membayar uang sekolah dengan membeli pelajaran. Petik 2. Pokoknya, aku tidak bisa memberitahumu. Yu King Suan tersenyum tak berdaya, beberapa kata Long Chen jelas salah, tapi dia tidak berdaya untuk membantah. Ketika keduanya datang ke Stan Guoran dan Xia Chen, mereka menemukan bahwa barang yang mereka pasang hampir terjual. Ada ribuan jimat, dan hanya beberapa lusin yang tersisa. Tidak ada satupun yang tersisa. Saya telah melihat nona King Suan. Ketika Long Chen tiba, Guoran dan Xia Chen buru-buru berdiri dan memberi hormat kepada Yu King Suan. Long Chen merawat mereka. Jangan menyebut apapun tentang benua Tianwu, anggap saja itu pertama kali mereka bertemu. Yu King Suan buru-buru mengembalikan hadiah itu, dan Long Chen berkata, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah Guoran, seorang kastor yang hebat. Ini adalah Xia Chen, seorang master rune jenius, keduanya adalah saudara hidup dan mati saya. Petik 2 Kedua belah pihak bertemu dengan sopan untuk beberapa patah kata, dan Guoran berkata, Bos, datang dan bantu kami melihat Stan dan ayo jalan-jalan. Biarkan aku melihat kiosnya, Long Chen hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Ya, semuanya terjual abis. Xia Chen dan saya telah menghasilkan banyak uang. Kita akan membeli sesuatu yang kita inginkan, dan pada saat yang sama, melihat apakah kita dapat membeli beberapa barang, membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, dan menghasilkan lebih banyak uang. Guoran merentangkan tangannya. Tidak mungkin, keduanya adalah hal yang baik. Sekilas para ahli akan mengetahui bahwa meskipun harganya agak mahal, ini adalah barang yang menyelamatkan jiwa dan akan segera terjual abis. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua berbisnis, dan mereka sangat makmur. Mereka tidak menyangka bahwa sekarang mereka ingin menggunakan uang yang mereka hasilkan untuk membeli sesuatu. Dalam keputus asaan, Long Chen tidak punya pilihan selain membantu keduanya menjaga kios. Kedua bersaudara itu dengan senang hati melarikan diri tanpa terlihat dalam sekejap. Long Chen, ketika kalian berdua menatapku, mengapa kamu merasa aneh? Setelah keduanya pergi, Yu King Suan dan Long Chen melihat ke kios bersama dan mau tidak mau bertanya. Tentu saja itu aneh. Melihat Yu King Suan tidak mengenal mereka berdua, Xia Chen dan Guoran secara alami menganggap itu aneh. Mereka berdua belum pernah melihat dunia sebelumnya, mereka terhalang oleh pesonamu dan tidak berani melihatmu. Long Chen tersenyum. Yu King Suan memberi Long Chen tatapan putih, tahu bahwa dia berbicara omong kosong, tetapi tidak terus bertanya. Berapa jimat pelarian ini? Tiba-tiba seorang gadis datang dan bertanya sambil menunjuk ke sebuah jimat. Seribu kristal raja abadi, kata Long Chen. Sebenarnya, jimat pelarian ini dijual sekitar 700 di pasar, tapi di sini, harganya pasti lebih tinggi. 500, kata gadis itu. Saya akan ke gelombang tawaran balik ini terlalu kejam, apakah Anda bersedia untuk membalas? Long Chen tidak bisa menahan tawa, wanita ini membuat penawaran balasan acak, dan sama sekali tidak tahu pasar fuzuan. Melihat gadis itu menawar, Yu King Suan tersenyum, kamu menawar lebih keras, alangkah baiknya jika mereka tidak membayarmu seratus. Ibuku berkata, aku ingin membayar kembali setengah harga. Gadis itu agak malu, dan sepertinya dia tidak punya pengalaman dalam tawar-menawar. Itu saja, tidak apa-apa, ayo lakukan lagi, kamu bisa bertanya lagi. Kata Long Chen. Gadis itu patuh, menunjuk ke jimat itu dan bertanya lagi, berapa jimat pelarian ini? 2000, sekarang kamu bisa menawar. Long Chen menjawab langsung. Gadis itu tertegun dan menatap Long Chen, kalau begitu aku masih punya. 1000. Sepakat. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menyerahkan pelarian itu kepada gadis itu. Bab 3705, Pengalaman Hidup Yu King Suan. Gadis itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu. Melihat Long Chen menyerahkan jimat, dia memberi Long Chen 1000 kristal raja abadi. Yu King Suan tidak bisa tertawa di belakang Long Chen. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tertawa saat ini, kalau tidak dia akan menghancurkan panggung Long Chen, tetapi dia tidak bisa menahannya. Long Chen menyingkirkan 1000 kristal raja abadi. Melihat gadis itu pergi, Long Chen menghentikannya, mengeluarkan jimat lain dari Stan dan menyerahkannya kepadanya. Warung ini sekarang mengadakan acara, beli satu gratis satu, beli rune office cap, dan dapatkan penggantinya, gadis, selamat. Wow, apakah aku sangat beruntung. Terima kasih. Gadis itu sangat bersemangat sehingga dia mengambil jimat itu dan terus-menerus berterima kasih kepada Long Chen sebelum pergi. Anda adalah bisnis yang merugi. Saya khawatir Anda tidak akan dapat membeli 5000 kristal raja abadi untuk avatar berkualitas seperti itu. Yu King Suan tersenyum, dia masih tahu sedikit tentang jimat. Melihat gadis itu pergi, Long Chen mau tidak mau menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, di dunia ini, selalu ada sekelompok orang yang sangat bodoh sehingga orang merasa tertekan. Long Chen bukan orang jahat, tetapi ketika dia bertemu dengan orang bodoh seperti itu, dia selalu merasa bahwa dia mendapatkan uangnya. Dia tidak bertemu dengannya setiap hari, kalau tidak dia tidak akan cukup dikalahkan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa Yu King Suan menatapnya dengan tatapan aneh. Kamu sebenarnya orang yang baik, orang yang sangat baik. Yu King Suan memandang Long Chen dan berkata dengan lembut. Hei, aku suka mendengar ini, terutama apa yang kamu katakan, aku lebih suka mendengarnya, kenapa kamu tidak mengatakannya beberapa kali lagi? Long Chen tersenyum. Yu King Suan juga tersenyum, matanya yang indah menatap mata Long Chen, kamu adalah orang yang baik, mengapa kamu menjadi iblis karena aku? Long Chen tahu bahwa iblis yang dia bicarakan adalah terakhir kali dia berada di dunia api langit, ketika iblis batin itu pecah. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, bagaimanapun, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu, orang baik atau setan, selama aku bisa melindungimu, aku tidak peduli tentang apapun. Yu King Suan tersenyum manis, memperlihatkan giginya yang rapi, matanya penuh dengan senyum bahagia, dia berkata. Long Chen, tahukah kamu? Ayah saya baru dikenali baru-baru ini. Saya selalu mengira orang tua saya sudah meninggal, dan tuan saya membesarkan saya. Baru pada akhir dunia api surgawi, tuan saya memberi tahu saya tentang latar belakang saya, dan membawa saya untuk mengenali orang tua saya. Baru pada saat itulah saya tahu bahwa saya ternyata adalah putri kerajaan Susaku. Jangan katakan saya tidak tahu, bahkan di seluruh kekaisaran Susaku, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka melahirkan saya dan mengirim saya pergi begitu saja. Saya dibesarkan oleh tuan saya. Saya sangat berterima kasih dan kagum pada tuan saya, tetapi saya tidak tahu mengapa, saya tidak merasakan kehangatan kasih sayang keluarga pada mereka. Tuan adalah kepala sekte, dan ayah adalah raja negara. Mereka memiliki aura superioritas tentang mereka, yang membuat saya merasa kagum, dan kagum membuat saya ingin menjaga jarak dari mereka. Saya selalu baik kepada orang-orang, tetapi saya tidak pernah memiliki teman sejati, yang juga takut pada saya, memuja saya, mendekati saya, baik untuk mendengarkan khutbah saya atau untuk mendapatkan obat mujarab saya. Hanya dengan mu membuatku merasa begitu bebas, begitu santai, kau tahu. Di dunia ini, kamu adalah satu-satunya temanku. Petik 2 Longchen melihat kelembutan di mata Yu Qingxuan, dan tatapan ini menyentuh bagian terlemah dari hati Longchen. Karena di benua Tianwu, mata Yu Qingxuan saat siang Xiaoyu meninggal di pelukannya hampir sama dengan matanya sekarang. Tanpa disadari, air mata Longchen perlahan turun, dia adalah dia, sama sekali tidak mungkin salah, meskipun ruang dan waktu membingungkan dan ada yang tidak benar, tetapi Longchen yakin bahwa mereka berdua adalah orang yang sama. Wanita tergila-gila yang telah mencintainya selama seribu kehidupan dan menggunakan hidupnya setiap saat untuk mencoba membangunkannya, akhirnya dia menemukannya. Meskipun Longchen mengatakan pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa dia adalah Yu Qingxuan dan Yu Qingxuan adalah dia, tetapi dia masih tidak yakin, tetapi hari ini, melihat matanya saat ini, hati Longchen akhirnya tenang. Akhirnya aku menemukanmu, Longchen tersedak. Kamu, kenapa kamu menangis? Yu Qingxuan sedang terburu-buru, mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata Longchen. Aku, aku senang menjadi satu-satunya temanmu. Aku, aku sangat bahagia. Kata Longchen. Dia tidak ingin memberitahu Yu Qingxuan apa yang terjadi di masa lalu. Dia berhutang terlalu banyak pada Yu Qingxuan. Dia tidak ingin Yu Qingxuan terbebani oleh masa lalu. Titik. Hapus air matamu, atau orang lain akan mengira aku menggertakmu ketika mereka melihatnya. Dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao yang bermartabat ternyata cengeng. Yu Qingxuan tertawa, berkata biarkan naga itu. Debu itu terhapus sendiri, tapi dia sebenarnya membantunya menghapus air mata. Longchen tersenyum dan berkata, biasanya aku hanya berdarah saat menghadapi musuh, tapi saat menghadapi orang terdekat, aku juga menangis, karena di depanmu, aku tidak perlu berpura-pura. Hei, nak, bagaimana kamu menjual ini? Longchen sedang berbicara dengan Yu Qingxuan ketika tiba-tiba seorang pria dengan wajah penuh daging datang dan menunjuk kejimat dan berkata dengan keras. Gulungan Longchen sensasional di sini, orang itu sangat buta, Longchen berteriak dengan dingin. Pria itu sangat marah, tetapi dia melirik Longchen, rambutnya berdiri tegak, dan dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan pergi. Kamu sangat galak, bagaimana kamu melakukan bisnis seperti ini? Yu Qingxuan menutup mulutnya dan tersenyum. Awalnya saya bukan pengusaha, perampokan adalah bisnis utama saya, orang itu bukan burung yang baik pada pandangan pertama, dia terlalu malas untuk menghasilkan uang. Longchen menjelaskan, sebenarnya Longchen tidak kekurangan uang, dia hanya ingin menemani Yu Qingxuan untuk berbicara beberapa kata. Adik laki-laki, bagaimana kamu menjual jimat ini? Seorang gadis kecil dengan kuncir kuda datang gelombang melihat jimat, matanya berbinar, dan dia bertanya dengan cepat. Ambil, berikan tanpa apa-apa. Longchen melambaikan tangannya. Awalnya, gadis kecil itu mengira Longchen sedang bercanda, tetapi dia tidak mengerti bahwa ini bukan lelucon sampai Longchen memberinya jimat dan mengusirnya. Apa, saya akan memberikannya ketika saya melihat seorang gadis cantik. Yu Qingxuan tertawa. Gadis kecil itu berasal dari perlombaan spiritual. Meskipun saya tidak tahu yang mana dari ras spiritual itu, saya sangat menyukai orang-orang dari ras spiritual. Perlombaan spiritual telah membantu saya berkali-kali ketika saya dalam bahaya. Uangnya. Longchen menggelengkan kepalanya, tiba-tiba melirik ke kiri dan ke kanan, dan berkata dengan pelan, alasan utamanya adalah saya tidak mengukir jimat ini. Saya tidak merasa bersalah mengambil barang orang lain sebagai hadiah. Longchen mengerutkan kening dan mengedipkan mata, membuat Yu Qingxuan terkikik sebentar, dan tiba-tiba papan nama di pinggang Yu Qingxuan menyala, dan wajah Yu Qingxuan tiba-tiba berubah. Tidak, orang-orang kita dalam masalah. Bab 3706, Kerajaan Surgawi. Longchen hanya menutup kios dan mengikuti Yu Qingxuan kekejauhan. Longchen ingin menyapa Xia Chen dan Guo Ran, tetapi mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Berjalan melalui kerumunan yang ramai, Longchen segera menemukan bahwa beberapa murid perempuan dari Kerajaan Burung Vermilien dikelilingi oleh sekelompok orang. Ini dari Kekaisaran Tianxi. Ekspresi Yu Qingxuan sedikit berubah. Siapa itu? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebuah kerajaan yang tidak terlalu kuat, meskipun tidak selaras dengan Kekaisaran Suzaku kita, namun tidak memiliki banyak kebencian. Namun, saya tidak tahu mengapa, dalam beberapa tahun terakhir, saya menargetkan Kekaisaran Suzaku. Dan saya baru saja kembali ke Kekaisaran Suzaku, dan saya tidak tahu banyak tentang hal-hal di antara Kekaisaran. Saya hanya bisa mengetahui dari kerajaan mana mereka berasal dari pakaian dan papan nama mereka. Yu Qingxuan berkata, Apa yang harus saya lakukan? Melawan mereka, Longchen bertanya. Aku tidak tahu, saya belum berurusan dengan hal seperti itu. Sayangnya, alangkah baiknya jika Kasim Wei ada di sini saat ini. Yu Qingxuan merasa Kasim Wei bukannya tidak berguna. Tidak masalah apa yang kamu lakukan denganku, tapi selama seseorang berani bersikap kasar padamu, aku akan bersikap kasar padanya. Kata Longchen, dia mengutamakan kata-kata buruk, agar tidak memukul orang dan mengeluh nanti. Longchen hanya memiliki satu cara untuk menghadapi hal seperti itu, dan itu adalah mengalahkannya. Haha, gadis dari kerajaan Suzaku itu terlihat cantik, ada apa? Saudara-saudara mengundang Anda untuk minum, apakah Anda tidak memberi saya muka? Melihat para murid perempuan dari Kekaisaran Suzaku, mereka tertawa, mata mereka penuh dengan godaan. Dia mengenakan gaun mewah dengan medali emas di pinggangnya. Dia terlihat cukup bisa dikenali. Ada puluhan pria kuat di belakangnya. Orang-orang ini mengepung murid perempuan Kekaisaran Suzaku, melihat ke atas dan ke bawah satu persatu tanpa menahan diri, ekspresi mereka sangat kasar dan penuh provokasi. Awalnya ada beberapa kios di sekitarnya, tetapi melihat postur ini, banyak orang yang menyingkirkan kiosnya dan bersembunyi jauh. Orang-orang dari Kekaisaran ini tidak mampu untuk menyinggung. Saat kamu memakai kulit ini, kamu mewakili Kekaisaran Tianxi. Kamu sangat agresif, bukankah kamu menganggap serius kerajaan Suzaku kita? Di antara para wanita Kekaisaran Suzaku, seseorang berdiri dan berkata dengan dingin. Saat ini, Longchen dan Yuqing Xuan telah tiba dan melihat mereka dari kejauhan. Wanita yang berdiri itu dikenal Longchen. Namanya Yin Ting, dan dia adalah orang pertama yang berdiri dan membiarkan dia mengajari mereka untuk tawar-menawar. Titik. Yin Ting ini memiliki sifat yang lincah dan fasih, dan segera memberikan topi besar kepada orang tersebut untuk memprovokasi Kekaisaran Suzaku. Tidak, 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 Kekaisaran Tianxi dan Kekaisaran Suzaku telah berhubungan baik selama beberapa generasi dan memiliki hubungan dekat, jadi bagaimana mungkin kita tidak menganggap serius Kekaisaran Suzaku? Karena kedua negara bersahabat, Anda dan saya sama-sama warga negara kedua negara. Kita harus saling mencintai, minum dan bermain bersama, bukan? Pemuda bermah kota emas itu tersenyum, memperlihatkan penampilan seorang playboy. Meskipun dia mengatakan bahwa kedua negara telah berteman selama beberapa generasi, matanya penuh dengan penghinaan. Jelas, dia datang ke sini dengan sengaja hari ini. Yinting mencibir, tentu saja minum anggur bukan apa-apa. Hanya saja manusia perlu sadar diri. Saya tidak tahu nenek saya dan paman saya mencintai saya, tidakkah saya tahu? Aku merasa mual saat melihatmu, anggur apa yang kamu minum? Sudah terlambat untuk muntah. Jika Anda tidak ingin membuat masalah, menjauhlah dari kami. Putri kita ada di dekatnya. Jangan terlalu lancang. Petik 2. Putri, putri liar yang tidak diketahui asalnya. Ini sangat lucu, bahkan jika dia datang sendiri, saya tidak akan menganggapnya serius. Pria muda yang mengenakan mahkota emas berkata dengan ekspresi menghina. Kamu lancang. Yinting sangat marah. Itu hanya lancang? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa kau akan membunuhku? Pria muda yang mengenakan mahkota emas itu tersenyum, seolah-olah Anda tahan dengan saya. Pembangkit tenaga kerajaan segel surgawi lainnya juga tertawa, pengepungan sedikit diperketat, mereka tidak mengeluarkan senjata, dan mereka tidak memiliki permusuhan, tetapi mereka dengan sengaja mendekati mereka dan menganiaya mereka. Jika orang-orang kekaisaran Tianxi tidak mengambil tindakan, Yinting dan yang lainnya tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah. Anda harus tahu bahwa begitu mereka melakukannya, itu akan menjadi perselisihan antara kedua negara, dan mereka tidak dapat memikul tanggung jawab seperti itu. Tapi mereka sangat buntu, mereka wanita, mereka sangat dekat dengan mereka, hanya mereka yang menderita, jadi Yinting marah dan cemas. Saya bisa menunggu Yu King Suan untuk memutuskan. Apakah kamu ingin membunuhmu tergantung pada suasana hatimu? Adapun Anda begitu tak terkalahkan, itu akan berakhir jika saya mengalahkan Anda atau tidak. Pada saat ini, sebuah suara penuh kesombongan dan dominasi datang. Mendengar suara itu, Yinting dan yang lainnya sangat gembira, dan mereka mendengar suara Long Chen sekaligus, dan begitu suara itu jatuh, Long Chen dan Yu King Suan berjalan mendekat. Yo, bukankah ini putri yang tiba-tiba muncul di kerajaan Susaku? Saya mendengar bahwa asal Anda tidak diketahui, dan identitas Anda tidak ditentukan. Kamu telah membuat banyak keributan di kekaisaran Susaku. Pria muda yang mengenakan mahkota emas melihat Yu King Suan, matanya berbinar, lalu dia tersenyum dan berkata, untuk Long Chen, dia langsung diabaikan olehnya. Kekaisaran Susaku saya tidak menyebabkan masalah, tapi saya tidak takut masalah, biarkan orang-orangmu pergi, jika tidak. Kata Yu King Suan dengan wajah dingin. Kalau tidak, apa? Pria muda yang mengenakan mahkota emas tersenyum, dengan tatapan tidak setuju, matanya masih menyapu Yu King Suan dengan sembrono. Oh! Tiba-tiba, Long Chen menamparkan wajahnya, dan terdengar ledakan keras. Pria muda yang mengenakan mahkota emas ditampar ke dalam kabut darah oleh Long Chen, tidak hanya dagingnya, tetapi juga roh primordial. Rusak. Semua orang tercengang, dan pembangkit tenaga listrik kekaisaran Tian Xi bahkan lebih tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang ada di depan mereka. Long Chen, kamu. Bahkan Yu King Suan terkejut. Telah disepakati sebelumnya bahwa jika mereka membuat masalah tanpa alasan, Long Chen akan memukuli mereka, tetapi mereka tidak dapat membunuh orang, karena itu adalah perselisihan antara kedua negara, sehingga mereka tidak dapat bertindak gegabuh. Tapi sekarang, Long Chen menamparkan pemuda dengan mahkota emas sampai mati, dan Yu King Suan tertegun. Maaf gelombang energinya, sepertinya terlalu kuat. Long Chen melihat tangannya dan kabut darah, wajahnya sedikit malu. Sebenarnya, ketika pemuda yang mengenakan mahkota emas memandang Yu King Suan dengan sembrono dengan matanya, hati Long Chen terbakar, dan dibawa amarahnya, bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatannya. Kamu, kamu, kamu berani membunuh pangeran Peng Ao kami, kamu, apakah kamu akan memulai perang antara kedua negara? Seorang pria kuat dari kekaisaran Tian Xi, terkejut dan marah, menunjuk ke arah Long Chen dan berteriak. Uff! Long Chen melambaikan tangannya, tapi kali ini dia melambaikan lubang, dan sebuah panah melewati kehampaan, menembus alis pria itu. Berani menunjukkan gigi dan cakarku di depan bosku. Semuanya bengkok, kan? Saat ini, Guo Ran dan Xia Chen tiba. Guo Ran tampak seperti dia takut dunia tidak akan kacau balau. Bab 3707, He Chang Tian, segel pangeran surga. Kamu, siapa kamu? Orang kuat dari kekaisaran Tian Xi berteriak dengan berani, ketakutan. Meraja Lela, Guo Ran hendak melafalkan puisinya yang rusak lagi. Tiba-tiba, aura yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ribuan orang kuat mengepung tempat ini. Semua orang ini mengenakan kostum kerajaan Tian Xi. Pemimpinnya adalah seorang pria yang terbungkus api. Orang ini tinggi, dengan api mengalir di sekujur tubuhnya, dan darahnya membumbung tinggi ke langit. Darahnya seperti gunung berapi yang diam selama ratusan juta tahun, dan akan meletus kapan saja. Hal yang paling mengejutkan adalah di matanya, terdapat pola nyala api, dan tampaknya dua matahari yang berputar dapat terlihat antara buka dan tutup, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Begitu dia tiba, napasnya begitu luar biasa sehingga orang lain tidak bisa bernapas. Mereka yang berani membunuh kekaisaran Tian Xi saya, apakah Anda tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dikelilingi oleh api berteriak dengan marah. Suaranya seperti guntur yang menggelinding, mengguncang kehampaan menjadi berkedip dan gelap, dan Anda bahkan dapat melihat kekuatan api yang tak berujung mengalir di antara langit dan bumi, dia seperti dewa api yang datang ke dunia, orang berani tidak melihat dia. Benda apa itu kekaisaran Tian Xi? Di depan saya, Guoran, itu adalah naga, Anda memberikannya kepada saya, dan seekor harimau, Anda memberikannya kepada saya. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan menelpon Anda sampai Anda menerimanya. Penampilan Guoran terganggu, dan dia tidak bisa menahan perasaan kesal, dan mencibir pada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dikelilingi oleh api. Sekarat. Orang di sebelah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dikelilingi oleh api sangat marah, dan tiba-tiba tubuhnya bergerak, tombak itu seperti listrik, dan mengambil tenggorokan Guoran. Begitu ada ketidaksepakatan, dia langsung memulai, dan niat membunuhnya terungkap. Tidak ada reservasi dalam serangan ini. Sepertinya dia ingin membunuh Guoran. Melihat orang itu menembak, mata Longchen menyipit dalam sekejap, dan sebelum dia menyadarinya, niat membunuh mulai menyebar di dadanya, dan orang-orang ini sangat sombong. Bunuh dia, kata Longchen dengan dingin. Pop. Begitu Longchen selesai berbicara, tombak panjang yang terbungkus api berhenti di depan dada Guoran, dan sebuah tangan besar meraih ujung tombak. Usat kekuatan tertinggi kekaisaran Tianxi tiba-tiba mengecilkan muridnya. Saat Guoran bergerak, dia menyadari bahwa Guoran juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ternyata lengan Guoran bukan miliknya. Ketika dia tidak menggunakan kekuatan lengan tertinggi, tidak ada yang bisa mendeteksi nafasnya. Sebenarnya, inilah yang dilakukan Guoran dengan sengaja. Hanya dengan cara ini, dia bisa berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau dan melumpuhkan pihak lain. Memutar ulang. Kekuatan tertinggi, terbungkus api, berteriak. Uff! Sayang sekali Guoran tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Lengan tertinggi mengerahkan kekuatan, meraih tombak dan mendorongnya ke depan. Lengan tertinggi bersinar, dan kekuatan yang luar biasa menghantam pria di sepanjang tombak, dan pria itu bahkan tidak bersenandung. Dengan dengungan, itu langsung meledak. Kamu berani menunjukkan matamu dengan tipuan kecil elang, dan lalat capung mengguncang pohon besar. Itu konyol. Guoran mencibir, dan melemparkan tombak di tangannya. Om! Tombak api terbang langsung menuju pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ledakan. Pusat kekuatan tertinggi kekaisaran Tianxi mengulurkan tangannya untuk meraih tombak, dan terdengar ledakan keras di bawah kakinya. Jelas bahwa Guoran dapat dengan mudah membuangnya, tetapi itu mengandung kekuatan tertinggi. Kematian, pukulan Guoran adalah mencoba melihat kedalaman orang ini. Siapa yang mulia, apakah Anda akan menjadi musuh kekaisaran segel surga wisaya? Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dikelilingi oleh api berteriak dengan tajam. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi tiba-tiba muncul. Anda harus tahu bahwa ada kekuatan besar di belakang pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan dia perlu tahu siapa pihak lain itu. Aku di bawah kursi Longchen, dan Panglima Legiun Darah Naga, Guoran, juga. Guoran berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan ekspresi bangga di wajahnya. Legiun Darah Naga, omong kosong apa yang kamu bicarakan, mengapa kamu tidak pernah mendengarnya? Seorang pria kuat dari kerajaan segel surgawi berkata dengan marah. Tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya, kamu akan mengetahuinya nanti, karena nama Legiun Darah Naga akan segera menyebar ke sembilan hari sepuluh tempat, dan seluruh dunia akan bergetar karena nama ini. Guoran tipikal yang sangat percaya diri. Nak, aku tidak peduli apa asalmu-asalmu, izinkan aku bertanya, apakah kamu hanya ingin pergi ke air berlumpur ini hari ini? Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terbungkus api berkata dengan dingin. Yang disebut air berlumpur mengacu pada masalah antara Kekaisaran Tianshi dan Kekaisaran Susaku. Dia sedang menguji apakah Guoran bersama Kekaisaran Susaku. Saya mengarungi air berlumpur, saya hanya mendengarkan bos saya, apakah Anda buta atau tuli? Saya sudah mengatakan semuanya, saya adalah Panglima Legiun Darah Naga di bawah kursi Longchen, dan bos Longchen ada di sana, tidak bisakah Anda melihatnya? Guoran mencibir. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang ini. Dia tidak pandai berbicara. Sekarang dia memiliki lengan tertinggi, dia berpikir jika kamu bisa melakukannya, cobalah untuk tidak membuat keributan. Debu Naga. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terbungkus api terbangun dan memandang Yu Qing Suan dan Longchen. Kamu Longchen. Kamu tidak kecil, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan kedua negara? Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terbungkus api memandang Longchen dan berkata, jangan bicara omong kosong dan tidak perlu mencoba. Urusan Kekaisaran Suzaku adalah urusan Qing Suan, dan urusan Qing Suan adalah urusan Longchen saya. Dan saya, Longchen, melakukan banyak hal dengan sangat sederhana. Saya memandang rendah hidup dan mati. Jika saya tidak menerimanya, saya akan melakukannya. Saya tidak bermain dengan rutinitas Anda ketika saya masih kecil. Jadi, untuk membuatnya tetap sederhana, keluar atau mati, ada dua jalan, kamu pilih satu. Longchen berkata dengan dingin. Pria kuat sebelumnya yang mengenakan mahkota emas berkata bahwa Yu Qing Suan adalah seorang putri liar, dan api Longchen muncul tiba-tiba. Pria yang baru saja menembak Guoran jelas tidak menganggap serius nyawa orang lain. Dalam hal ini, Longchen tidak sopan, bukankah kamu sombong? Beritahu Anda hari ini, apa itu kesombongan? Hahaha. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dikelilingi oleh api tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Suara itu mengguncang langit, dan tawa itu penuh dengan niat membunuh. Oke, ini pertama kalinya dalam hidup He Chang Tian saya mendengar seseorang berani berbicara kepada saya dengan nada seperti itu, sangat bagus, sangat bagus. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu, tidak ada orang lain yang akan menyingkir, aku akan memulai pembunuhan besar-besaran. Dia Chang Tian. Pangeran ketiga kekaisaran Tian Xi, kebangkitan darah tertinggi, memiliki kekuatan api surgawi, dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah kehilangan satupun. Dia sebenarnya adalah dia. Beberapa orang berseru, He Chang Tian dari kekaisaran Tian Xi sangat terkenal, tetapi tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Orang-orang tidak dapat membayangkan bahwa mereka telah melihatnya di sini gelombang dengan raungan He Chang Tian, mereka yang mengelilingi Yin Ting melarikan diri satu demi satu, Yin Ting dan yang lainnya bersembunyi di belakang Yu Qing Suan, dan pada saat ini, murid vermilion lainnya kerajaan burung datang satu demi satu, memegang senjata mereka satu per satu, siap bertarung kapan saja. Long Chen. Yu Qing Suan sedikit gugup, dia tidak takut berperang, tapi dia merasa masalah ini melibatkan urusan kedua negara. Long Chen tersenyum dan menghibur, jangan takut, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Susaku, ini adalah perselisihan antara legion darah nagaku dan Kekaisaran Tian Xi. Setelah berbicara, Long Chen menatap He Chang Tian dan berkata dengan enteng, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, saat ini kami hanya memiliki tiga dragon blood legion, Anda bisa menantang siapapun, pahlawan dari seluruh dunia akan bersaksi, pertempuran hari ini tidak hanya akan lebih baik, tetapi juga hidup dan mati. Berbicara, Long Chen berdiri bersama Gu Oran dan Xia Chen. Pada saat itu, banyak orang terkejut dan memandang Long Chen dan mereka bertiga dengan tak percaya. Bab 3708, Serigala memiliki lebih banyak daging dan lebih sedikit daging. Memulai pertempuran hidup dan mati. Dalam waktu singkat, banyak orang membom sarang mereka. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini tidak ada habisnya, ada gesekan yang tak terhitung jumlahnya, dan perang serta pertempuran kecil tidak ada habisnya. Tetapi tidak ada pertempuran hidup dan mati yang nyata, karena kekuatan utama dilindungi oleh orang-orang kuat, dan para murid mengabaikan mereka, tetapi jika mereka akan mati, orang-orang tua ini akan maju. Meskipun Tianjiao semuanya pemarah dan sangat sombong, semua orang enggan mengungkapkan kartu mereka di depan orang lain. Bahkan jika mereka menghadapi musuh hidup dan mati, mereka akan tetap tenang dan menunggu hingga memasuki 3.000 dunia sebelum mulai melikuidasi. Jadi, meski perselisihan berlanjut, semua orang akan menahan diri. Jika mereka benar-benar tidak dapat menahan diri, generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua akan maju dan mengakhiri pertarungan mereka, sehingga mereka dapat menyelamatkan muka. Seperti Long Chen, sangat jarang untuk secara langsung memulai pertempuran hidup dan mati. Begitu kata-kata Long Chen keluar, seluruh dunia tampak sunyi. Mereka memandang Long Chen dengan tak percaya dan menatap He Chang Tian lagi. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang mendirikan lapak bahkan menutup lapaknya dan berlari untuk menyaksikan keseruan tersebut. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berbisik di kejauhan, menebak apakah mereka akan bertarung atau tidak. Menarik, He Chang Tian adalah salah satu dari tujuh putra Kaisar Tian Xi. Ada tujuh pangeran tingkat tertinggi di generasi Kekaisaran Tian Xi. Dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Tian Xi tidak pernah muncul sejak kelahirannya. Kekaisaran Tian Xi saat ini bukanlah bekas Kekaisaran Tian Xi. Ini sangat bengkak. Itu dulunya adalah negara bawahan Kekaisaran Suzaku, mengibas-ngibaskan ekornya seperti anjing dan memohon belas kasihan. Sekarang, he he, anjing ini didukung oleh seseorang dan mulai menggigit tuannya. Seseorang berkata dengan sinis. Adapun Kekaisaran Tian Xi, banyak orang masih mengetahui beberapa hal tentang mereka. Kekaisaran Tian Xi bukanlah negara yang kuat. Dulu bersahabat dengan Kekaisaran Suzaku di permukaan, tapi sebenarnya di bawah perlindungan Kekaisaran Suzaku, sehingga tidak dianeksasi. Titik. Kekaisaran Tian Xi berbatasan dengan Kekaisaran Suzaku. Kekaisaran Suzaku harus melindungi Kekaisaran Tian Xi. Jika tidak, Kekaisaran Tian Xi akan diduduki oleh musuh, yang berarti akan ada binatang buas yang menatapnya, dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Sering terjadi pertukaran kepentingan antar negara. Apa yang disebut persahabatan antara kedua negara tidak lain adalah hubungan rantai kepentingan. Misalnya, Kekaisaran Xi semakin kuat dan kuat hari ini, dan secara bertahap mulai berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak tindakan telah diambil terhadap Kekaisaran Suzaku yang tidak dapat diterima oleh Kekaisaran Suzaku, dan hubungan antara kedua negara akhirnya turun ke titik beku. Misalnya, orang-orang dari Kekaisaran Xi dan orang-orang di sekitar Kekaisaran Suzaku bersifat provokatif. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Hanya saja orang tidak mengerti seberapa kuat Kekaisaran Suzaku, bagaimana mereka bisa membiarkan Kekaisaran Tian Xi memprovokasi dan tidak melawan. Mungkinkah legenda itu benar bahwa ada yang tidak beres di dalam Kekaisaran Suzaku? Saat ini, hal-hal tampaknya menjadi masalah besar, dan semakin banyak orang yang menonton secara langsung, dan mereka semua ingin menonton pertunjukan yang bagus ini. Namun, Long Chen itu bukan anggota Kekaisaran Burung Vermilien. Apa yang dia lakukan, beberapa orang tidak bisa tidak merasa sedikit aneh. Seseorang menjawab, kamu tidak tahu ini, kan? Long Chen itu, tetapi karakter yang kejam, di dunia Tianhuo, seorang diri membunuh musuh yang kuat ke segala arah. Dia membunuh sebagian besar makhluk yang memasuki dunia Tianhuo sendirian, dan akhirnya membunuh putra Yan Su hidup-hidup. Dan alasan mengapa dia memenggal kepala putra Yan Su adalah karena Yu Qing Suan. Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa Yu Qing Suan adalah putri kerajaan Suzaku. Bukankah dia baru saja mengatakannya, bisnis Yu Qing Suan adalah bisnisnya, saya beritahu Anda, Long Chen ini adalah karakter yang sangat menakutkan, dan saya benar-benar bermain hari ini. Petik 2. Orang-orang memandangi Long Chen bertiga dan berbisik dengan sungguh-sungguh. Banyak orang tidak mengenal Long Chen, dan mereka bertanya tentang asal-usul Long Chen. Tentu saja, beberapa orang tidak mengenal He Chang Tian, dan mereka juga menanyakan tentang He Chang Tian. Ketiga Long Chen berdiri bersama dan menatap He Chang Tian dengan dingin. Guoran diam-diam bergerak maju setengah langkah dan ditarik kembali oleh Xia Chen. Kamu tidak bisa terlalu tidak tahu malu, berapa banyak pusat perhatian yang telah kamu tunjukkan. Apakah kamu tidak tahu apa maksud bos? Jelas, Guoran ingin membuat sikap yang lebih provokatif, lalu membiarkan He Chang Tian menantangnya. Selama waktu ini, dia telah meningkat pesat, dan dia sangat ingin bertemu lawan yang kuat untuk memverifikasi dirinya sendiri. Kekuatan Sejati Meskipun Xia Chen rendah hati, dia juga jenius top di wilayah Bintang Futian, dan dia juga sombong, tetapi di Pulau Jiuyu, dia dipukuli untuk waktu yang lama. Kemudian, dengan bantuan Seven Tracer Glazed Glass 3, saya terus memahami jimat kuno, dan saya membuat ulang beberapa susunan dan trik unik. Saya juga ingin menemukan orang yang sangat kuat untuk mencoba keterampilan saya. Di waktu normal, dia tidak akan bersaing dengan Guoran untuk menjadi pusat perhatian, tetapi saat ini dia sangat membutuhkan pertempuran untuk mengevaluasi pencapaiannya, jadi dia harus melakukan bagiannya. Melihat bagaimana Xia Chen dan Guoran sangat ingin mencoba, beberapa orang terkejut, dan beberapa orang mencemoh. Mereka mengira mereka bodoh dan tidak tahu kengerian He Chang Tian, tipikal katak di dasar sumur. Mata He Chang Tian penuh dengan niat membunuh. Jelas, ketiganya Long Chen tidak memperhatikannya sama sekali. Ini adalah penghinaan besar baginya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Kalian bertiga akan tidur bersama. Hari ini, kita tidak akan mati. Suara He Chang Tian dingin, dan dengan tangan besar, jubah di tubuhnya tercabik-cabik, memperlihatkan bagian dalamnya. Set baju besi merah api. Salah satu dari empat harta nasional kerajaan Tian Si, Skyfire Battle Armor. Seru yinting, mengenali artefak yang terkenal di dunia ini. Skyfire Battle Armor adalah armor ilahi dengan atribut api. Ini adalah satu set baju besi skala. Pada setiap skala, rune api terukir. Setiap jenis rune api dicap dengan api dari binatang dewa atribut api. Ketika baju zirah dibuka, nyala api membubung ke langit, dan pada saat yang sama, raungan semua binatang buas terdengar, yang membuat orang merasa ketakutan. Untuk sementara, semua orang gempar. He Chang Tian sebenarnya menantang ketiga Long Chen sendirian. Seberapa kuat keyakinan ini. Saat baju zirah itu muncul, Huo Linger langsung terbangun, berubah menjadi naga api, diam-diam merangkak keluar dari leher Long Chen, menjulurkan kepalanya untuk melihat pria itu gelombang kakak Long Chen. Dia baju zirahnya bagus, ada banyak rune di dalamnya, yang semuanya tidak saya miliki, saya menginginkannya, biarkan saya keluar, saya akan membunuhnya. Huo Linger berkata kepada Long Chen melalui transmisi suara bahwa dia menyukai baju besi ini. Long Chen terdiam beberapa saat, Huo Linger akan bertarung, tetapi melihat Gu Oran dan Xia Chen ingin mencoba, bagaimana mungkin Long Chen begitu malu untuk bertarung dengan mereka. Pada saat ini, Yu King Xuan menatap Long Chen, dan senyum manis perlahan muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa selama Long Chen ada di sana, tidak ada yang perlu dia khawatirkan di dunia ini. Terakhir kali saya bertemu Yan Hong, kali ini sama saja. Dengan Long Chen di sekitarnya, dia akan merasa nyaman. Adapun masalah antara kedua negara, dia tidak lagi memikirkannya. dia memilih untuk mempercayai Long Chen dengan sepenuh hati. Dia merasa sangat santai dan memiliki seseorang untuk diandalkan, yang terasa sangat menyenangkan. Long Chen, Xia Chen, dan Gu Oran saling memandang dan tiba-tiba berteriak bersamaan, mengejutkan semua orang. Ketika mereka memahami gerakan ketiganya, mereka semua langsung pingsan. Gunting, batu, kertas. Bab 3709, Xia Chen vs He Chang Tian. Xia Chen, kamu sangat tercelah. Gu Oran berteriak, Xia Chen keluar dengan batu, dia dan Long Chen keluar dengan gunting, Xia Chen langsung menang. Ternyata Xia Chen telah berdiskusi dengan Gu Oran, namun akibatnya Gu Oran ditipu oleh Xia Chen, Xia Chen tentu saja menang. Xia Chen menang dan segera menjadi berseri-seri, dengan semangat juang yang menakjubkan. Jangan melihatnya setipis seorang sarjana, tetapi begitu dia memasuki kondisi pertempuran, seperti harimau yang keluar dari kandangnya, aura pembunuh langsung menyelimuti seluruh dunia, dan aura orang-orang berubah total. Aku, Xia Chen, bertarung dengan He Chang Tian hari ini. Pahlawan dari seluruh dunia bersaksi. Pertempuran hari ini akan menjadi pertempuran, dan itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Tidak ada yang boleh ikut campur dalam pertempuran di antara kita. He Chang Tian, jika kamu takut mati, sudah terlambat untuk keluar sekarang. Setelah Anda melakukannya, itu akan menjadi situasi tanpa akhir di antara kami. Anda bisa memikirkannya. Petik 2 Mantel panjang Xia Chen berkibar, dan pria itu berdiri di atas kehampaan, memandang He Chang Tian dengan dingin, dia tidak memiliki senjata atau baju besi, tetapi berdiri di atas kehampaan, dia memberi orang sikap master yang tak ada habisnya, terutama kepercayaan dirinya yang kuat, yang menggerakkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, Long Chen masih memiliki ketenaran, dan Guoran dan Xia Chen hanya sedikit terkenal di bidang bintang mereka sendiri, dan mereka tidak dapat menyebar lebih luas, jadi orang tidak mengenal mereka sama sekali, apalagi mendengarnya. Xia Chen dan Guoran, berdiri di samping Long Chen, sama sekali tidak memiliki sedikitpun gaya master, membuatnya mudah untuk mengabaikan keberadaan mereka. Tapi saat Xia Chen berdiri, aura yang kuat membuat orang gemetar. Baru pada saat itulah orang-orang mengerti bahwa pria yang tampaknya tidak berbahaya ini, emosi, sebenarnya adalah seorang master yang keluar dari medan perang. Menghadapi tantangan Xia Chen, He Chang Tian berkibar dengan api di sekujur tubuhnya dan mencibir, aku bukan siapa-siapa, tapi berani memprovokasi pangeran ini. Biarkan kalian bertiga pergi bersama, tetapi anda ingin mati satu per satu, biarkan anda melihat apa kekuatan sebenarnya hari ini. Saya akan memberitahu anda bahwa Kekaisaran Segel Surgawi bukanlah sesuatu yang dapat anda provokasi, dan juga tidak ada yang bisa ikut campur dalam urusan Kekaisaran Segel Surgawi dan Kekaisaran Susaku. Petik 2 Kata-kata He Chang Tian jelas dimaksudkan untuk didengar semua orang, artinya Kekaisaran Tian Xi saat ini bukan lagi Kekaisaran Tian Xi sebelumnya. Hati orang tercengang, Kekaisaran Tian Xi berusaha membangun prestise, apakah sayap Kekaisaran Tian Xi benar-benar cukup keras untuk menantang Kekaisaran Susaku. Provokasi Kekaisaran Tian Xi terhadap Kekaisaran Susaku mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Oke, karena kamu setuju, jangan katakan omong kosong lagi. Semua talenta hadir, beri muka dan mundur sedikit. Bukannya aku takut menyakitimu, tapi aku takut kamu akan pingsan sebentar lagi. Kata Xia Chen. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang benar-benar memberi muka dan mundur, tetapi beberapa orang yang sangat sombong mengabaikan Xia Chen dan berdiri di sana. Long Chen membawa Yu Qing Suan, Xia Chen dan yang lainnya mundur ke kejauhan, Yin Ting diam-diam berkata kepada Long Chen. Kakak Long Chen, adik laki-laki ini tidak akan berada dalam bahaya, kan? He Chang Tian yang penuh kebencian itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Letakkan hatimu di perutmu, tapi tidak ada orang yang keluar dari legion darah nagaku yang lemah. Sebelum Long Chen bisa menjawab, Guoran buru-buru berkata, dan tiba-tiba, dia menatap mata Yin Ting. Hei, nak, kamu terlihat bagus, apakah kamu punya teman tau? Ups, apakah kamu sedikit pendiam? Long Chen menamparkan Guoran dan berkata dengan marah, anak ini, mengapa tidak masuk akal dalam pidatonya? Bukankah aku melihat bahwa dia peduli pada Xia Chen, dan sedang berpikir untuk membantu pertandingannya, apakah ini juga salah? Kata Guoran dengan wajah sedih. Hihi, aku sudah punya kekasih, kata Yin Ting sambil tersenyum. Oke, kalau begitu kamu tidak memiliki kekayaan itu, sayang sekali. Guoran merentangkan tangannya, sedikit tak berdaya. Om, pada saat ini, He Chang Tian melambaikan tangannya, dan ada tombak api di tangannya. Begitu tombak keluar, suhu seluruh dunia naik dengan cepat, nyala api naik, dan langit dan bumi mulai terdistorsi. Tunjukkan senjatamu, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. He Chang Tian mengarahkan tombak apinya ke arah Xia Chen dan berteriak dengan dingin. Saat ini, semakin banyak orang di sekitar, dan Long Chen bahkan melihat Ji Wuying, Ji Wuyulua Sha, dan lainnya. Pada saat yang sama, Long Chen juga melihat banyak pria kuat dengan aura tertinggi, nafas mereka sangat tirani, memberi banyak tekanan pada orang. Saya tidak punya senjata, dan saya tidak butuh senjata. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan serangan tentatif dengan saya, dan bahkan tidak berpikir untuk menyimpan kartu hol Anda. Jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan. Berdiri tegak, acuh tak acuh. Kata-kata Xia Chen menggerakkan banyak orang, karena mereka tidak bisa merasakan kekuatan ki dan darah dari Xia Chen, juga tidak bisa merasakan aura tertinggi, dan mereka bahkan tidak bisa merasakan kekuatan jiwa yang kuat. Ketahui dari mana kepercayaan diri Xia Chen berasal. Tapi niat membunuh dingin Xia Chen dan rasa bahaya semuanya nyata, dan orang-orang tidak mengerti Xia Chen sama sekali. Jika itu masalahnya, maka kamu mati. He Chang Tian meraung, dan tiba-tiba lengannya bergetar, penglihatan di belakangnya terbentang, dan nyala api yang tak berujung meletus. Dalam penglihatan itu, seekor binatang purba bisa terlihat. Mengaung. Binatang buas dalam penglihatan itu meraung, mengguncang kehampaan dan gemetar, gelombang suara, langit cerah tiba-tiba berubah menjadi merah. Raungan ini benar-benar memanggil kekuatan api antara langit dan bumi, dan mereka semua mengucapkan selamat hari-hari panjang datang. Singa gila Tian Xi, jadi, totem kepercayaan kerajaan Tian Xi adalah singa gila Tian Xi. Melihat raksasa api, wajah Long Chen tiba-tiba menunjukkan warna. Singa tersegel surgawi adalah binatang buas yang menyala-nyala di zaman kuno. Kakinya berbentuk persegi, dan dicetak dengan gambar pusaka ilahi. Kemanapun ia berjalan, tampaknya ia telah dicetak oleh segel batu giyok. Jejak kaki dapat terbakar selama ratusan tahun tanpa padam. Namun, meskipun singa liar Tian Xi adalah binatang api gelombang, apinya sendiri tidak kuat. Mereka mengandalkan api lain yang diperoleh untuk mengolah dan memperkuat diri mereka sendiri. Oleh karena itu, api Tian Xi menempati urutan ke-60 dalam daftar Tian Huo. Tiga, itu tidak terlalu kuat. Hanya saja kemampuan melahapnya sangat kuat, dan memiliki kemampuan untuk memadamkan semua api. Namun, dalam hal kemampuan melahap, itu jauh dari nyala kehampaan dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat api dari Celestial Seal, 10 api teratas di Skyfire Ranking tidak dapat ditelan, dan ditakdirkan untuk tidak pernah bisa menempati peringkat 10 besar di Skyfire Ranking. Namun, meski begitu, nyala api singa Tian Xi tetap tidak bisa dianggap remeh. Ketika penglihatan He Chang Tian muncul, baju besi di tubuhnya bersinar, Rune tak berujung menyala, dan setiap skala ditransmisikan. Datanglah ke suara raungan, seperti raungan semua binatang buas, kekuatan dahsyat meletus. Ledakan. Tombak He Chang Tian terangkat, dan api antara langit dan bumi bergetar, seperti seratus sungai bertemu laut, mengalir ke tombak, satu tembakan menghancurkan langit dan bumi, menusuk Xia Chen, pukulan ini, dengan raungan semua binatang suara itu, menawan, langsung menuju ke Xia Chen dan menusuknya. Chapter 3710, Fuxiu menunjukkan kekuatannya. Begitu He Chang Tian menembak, itu adalah pukulan dengan seluruh kekuatannya, tanpa reservasi sama sekali, kekuatan api yang dahsyat membuat Jiutian berubah warna. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak bisa tidak tergerak. Sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan ke level ini dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa setiap orang yang kuat berkelahi membutuhkan pemanasan, karena dari keadaan normal ke keadaan pertempuran, darah dalam tubuh harus mengalir selama beberapa minggu sebelum dapat dilakukan. Jika Anda tidak melakukan pemanasan dan meledak dengan terlalu banyak kekuatan dalam sekejap, Meridian tidak akan mampu menahannya, dan Anda akan terluka. He Chang Tian melangkah ke medan pertempuran dalam sekejap, dan napasnya sangat mengejutkan sehingga semua orang terkejut. Namun, orang-orang dengan cepat bereaksi. Alasan mengapa He Chang Tian dapat melakukan ini adalah karena 8, 9 dari 10 kali dia mengandalkan baju perang Tian Sinya, yang membantunya mengimbangi sejumlah kekuatan tertentu. Ledakan Tombak panjang meraung seperti naga, dan kehampaan menggulung topan besar karena tombak ini. Menghadapi pukulan yang begitu kuat, Xia Chen tidak meledak dalam momentum apapun, dan jimat emas muncul di antara tangan kanannya. Pembakaran Ketika Xia Chen berhenti minum, jimat emas di tangannya pecah berkeping-keping, membentuk kecemerlangan Dewa Emas. Kecemerlangan ilahi itu seperti cairan, menginfeksi seluruh telapak tangan, dan telapak tangan itu dilemparkan seperti emas dalam sekejap. Ledakan Di bawah tatapan ngeri semua orang, telapak tangan emas Xia Chen baru saja menamparkan tombak, dan terdengar suara mengejutkan yang mengguncang langit dan bumi. Xia Chen menekan tangan kirinya ke belakang, dan jaring laba-laba ratusan juta mil langsung muncul di belakangnya, menutupi langit. Kemudian orang-orang melihat bahwa di tangan kiri Xia Chen, api tak berujung mengalir ke jaring laba-laba, dan jaring laba-laba itu langsung menjadi jaring laba-laba api. Transfer kekuatan api He Chang Tian Orang-orang terkejut. Pukulan kekuatan penuh He Chang Tian diselesaikan seperti ini. Xia Chen tidak terluka sama sekali. Setelah jaring laba-laba di belakangnya dibakar oleh api, itu hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi cahaya ilahi yang memenuhi langit. Fu Xiu, dia ternyata adalah Fu Xiu. Seseorang berseru. Saat ini, seseorang melihat identitas Xia Chen. Ketika Xia Chen baru saja menembak, dia memegang jimat di tangan kiri dan kanannya, dan dia dengan mudah memblokir pukulan He Chang Tian. Senyum muncul di sudut mulut Long Chen. Fu Xiu benar-benar luar biasa. Jimat kecil memiliki kemampuan untuk mengukur langit dan bumi. Sampai sekarang, dia belum menemukan misteri yang sebenarnya. Ledakan. Pada saat ini, He Chang Tian tiba-tiba menindas Xia Chen di depannya dan meninju wajah Xia Chen. Dia merespons dengan sangat cepat dan ternyata menjadi ahli jarak dekat. Ledakan. Xia Chen mengatupkan kedua telapak tangannya dengan jimat di antara kedua tangannya untuk memblokir pukulan He Chang Tian. Ketika pukulan He Chang Tian mengenai telapak tangan Xia Chen, tangan Xia Chen muncul dengan jimat perisai baru saja memblokir pukulan He Chang Tian. Dengan ledakan keras, keduanya mundur tiga langkah pada saat bersamaan. He Chang Tian mencibir, itu hanya kekuatan eksternal. Saya melihat berapa banyak jimat yang Anda miliki. Petik 2. Xia Chen menerima dua pukulan darinya, tetapi membuang tiga jimat. Jimat ini semuanya digunakan satu kali dan akan hilang setelah digunakan. Meskipun kuat, mereka adalah bahan habis pakai. Sebagai seorang fusiu, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu harus tetap mengkhawatirkan dirimu sendiri. Xia Chen mencibir. Panggilan. Tiba-tiba dia membuka tangannya, menyelangkan dadanya, dengan delapan jimat di antara jari-jarinya, dan membanting. Eksorsisme delapan setan. Ledakan. Saat Xia Chen hancur, delapan jimat meledak, dan makhluk transparan muncul dari setiap jimat. Makhluk-makhluk ini seperti kepala manusia, memegang ekor panjang, dengan tawa aneh bergegas menuju He Chang Tian. Ketika mereka mendengar tawa aneh, semua orang merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Suara itu sepertinya tawa iblis yang mengancam jiwa. Hal yang paling menakutkan adalah suara ini langsung menyerang jiwa, dan tidak mungkin untuk bertahan melawannya, dan ekspresi semua orang berubah untuk sementara waktu. Serangan psikis. Beberapa orang berseru bahwa serangan kekuatan spiritual adalah kekuatan unik dari praktisi kekuatan spiritual. Saya berani menunjukkan keburukan saya. Melihat delapan makhluk aneh mendekat, He Chang Tian mencibir, dan singa Tian Xi dalam penglihatan di belakangnya meraung. Om! Saya melihat lingkaran api, keluar dari pandangannya, memancar keluar, dan langsung menelan delapan makhluk aneh itu. Ketika cincin api bertabrakan dengan makhluk aneh itu, makhluk itu hancur berkeping-keping, tetapi seketika makhluk itu meledak. Uff! He Chang Tian menyemburkan seteguk darah, alis He Chang Tian terbelah, dan darah meluap, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di kepalanya, hampir menghancurkan kepalanya. Pada saat makhluk aneh itu meledak, banyak orang yang hadir berteriak, menutupi kepala mereka, dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Keajaiban hantu, meledakkan jiwa. Beberapa orang berseru, corak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah. Dikabarkan bahwa hanya hantu yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang tanpa menyadarinya. Situasi ini sedikit mirip dengan dunia fana, tubuh bagian atas hantu. Bahkan di dunia peri, hantu masih belum bisa dipahami, dan orang-orang penuh dengan hal yang tidak diketahui dan ketakutan tentang mereka. Alasan mengapa orang dapat berpikir tentang hantu adalah karena, perintah eksorsisme delapan hantu, yang baru saja dikatakan Xia Chen, dan hanya hantu yang dapat memiliki metode serangan yang begitu menakutkan dan aneh. Tidak hanya He Chang Tian yang direkrut, tetapi beberapa pria kuat dengan jiwa yang lebih lemah semuanya merasakan sakit kepala yang membelah, seolah-olah jiwa mereka akan keluar dari tengkorak mereka. Bahkan Long Chen dan yang lainnya terkejut. Trik ini baru saja diteliti olehnya, atau dia mengetahuinya sejak lama, dan dia tidak pernah terungkap. Kamu hanya tahu cara bermain trik, pria tercelah. Apakah Anda pikir trik kecil ini dapat menyakiti saya? Pergilah ke mimpimu. Kekuatan api memuntahkan, dan seluruh dunia langsung berubah menjadi lautan api. He Chang Tian membuka medan api. Beberapa orang berseru, ketika alam disangga, itu adalah pertarungan kekuatan yang nyata, dan tidak ada cara untuk memanfaatkannya. Di rana ini, He Chang Tian adalah masternya. Ledakan. Sosok He Chang Tian berkedip, dan sepasang sayap api muncul di belakangnya. Saat sayapnya berkibar, He Chang Tian muncul di depan Xia Chen seperti teleportasi, dan ditusuk dengan tombak. Panggilan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa tembakan cepat dan ganas He Chang Tian membuat lubang di udara. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik kerajaan Tian Xi berseru, dan mereka terkejut menemukan gelombang Xia Chen tidak tahu kapan dia muncul di belakang He Chang Tian. He Chang Tian melewatkan satu tembakan dan merasa tidak enak. Dia tiba-tiba maju selangkah, dan tombak itu berayun dari atas kepalanya, membuat lengkungan di pinggangnya. Berlari di belakangnya dan menusuk, ujung tombak mencapai wajah Xia Chen dalam sekejap. Kembali ke karabin. Ini bukan trik misterius, tetapi kecepatan reaksi, sudut serangan, dan akurasi dapat dikontrol sedemikian rupa, yang cukup untuk membuktikan bahwa pengalaman tempur He Chang Tian sangat kaya. Terutama gerakannya, yang seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, sangat tidak terkendali, dan telah menarik tepuk tangan banyak orang. He Chang Tian memang seorang master. Panggilan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah ketika tombak itu ditusuk, sosok Xia Chen menghilang lagi, dan tembakan ini gagal lagi dan lagi. Xia Chen, yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul di atas kepala He Chang Tian dan menendang wajah He Chang Tian.